hasil pemijahan dari 1,5 gelas kepik panen di usia 2 bulan atau 60 hari ini sebanyak 6,5 kg ini hasil dari kepik super yang saya bikin jadi untuk kawan-kawan peternak khususnya untuk pemula barangkali membutuhkan bibit starter atau bibit awal untuk peternak ulat hongkong untuk mendapatkan bibit hidupan yang super bisa pesan lewat saya Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi di video Ndaya Adisti tentang peternakan ulat hongkong pada video kali ini saya akan melakukan panen ulat hongkong yang berusia 2 bulan atau 60 hari dari sejak kepik diangkat nah ini adalah ulat hongkong yang berusia 2 bulan atau 60 hari dari sejak kepik diangkat atau dipindahkan ke media baru ukurannya sangat lumayan besar-besar ini kawan tandanya ini ulat sehat dan pertumbuhnya juga merata ya ulat hongkong ini adalah hasil pemijahan dari kepik sebanyak 1 gelas setengah nah jadi ini dapat dibagi 4 kotak sama saya karena di pengayakan pertama itu bobotnya sudah 1,6 kg ya di usia 33 hari atau 35 hari lupa lagi waktu saya ngayak pertama kali itu terus diayak untuk kedua kalinya itu karena waktu itu saya akan memindahkan ini karena tadi kan dibagi 2 kotak terlalu padat jadi pas umur 38 hari atau umur berapa lupa lagi langsung dibagi 4 kotak nah hari ini akan panen di usia 60 hari atau 2 bulan dari sejak kepik diangkat alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama biasa saringan yang terbuat dari kawat nyamuk ini kebetulan kawat nyamuknya yang warna hitam dan juga ini kasa plastik kain plastik streaming ya ini yang biasa untuk membuang kotoran ulat hongkong kenapa ini masih saya gunakan ya karena takutnya masih ada yang moncor kebawah jadi biar aman lah pakai ini aja dan juga tempat penampungan kotoran ulat hongkong atau tayu ulat hongkong dan juga kotak untuk menyimpan hasil panen tak lupa juga timbangan untuk mengecek berapa kilo yang kita dapatkan dari panen hari ini panen ulat hongkong di usia 2 bulan dari kepik 1,5 gelas yang dipijahkan selama 12 hari oke kawan-kawan kita lanjut videonya ke praktek panennya ini videonya tidak akan saya skip paling nanti ya dipercepat lah cuman gak saya skip letakkan saringannya dalam kotak ini letakkan juga kasa streaming atau plastik streaming langsung kita tuang kalau kotaknya bersih bisa kita gunakan lagi untuk penampung ulat yang udah diayak tadi oke ini akan kita gunakan lagi karena kotaknya masih bersih jangan lupa pakai masker kawan-kawan biar lebih aman selamat menikmati 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 Untuk patah ketiga. 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 Ini nol ya. Silahkan kawan-kawan. Kalian bisa lihat sendiri. Hasil pemijahan. Dari 1,5 gelas. Kepik. Panen di usia. 2 bulan atau 60 hari. Ini sebanyak 6,5 kg. 6,6 kg. Luar biasa kawan-kawan. Gak sehat men. Kalian bisa lihat bulatnya. Bulatnya sehat-sehat. Terah. Mantap, mantap. Ini kawan-kawan. Ini hasil dari kepik super. Yang saya bikin. Jadi untuk kawan-kawan peternak. Khususnya untuk pemula. Barangkali membutuhkan bibit starter. Atau bibit awal. Untuk peternak ulat hongkong. Untuk mendapatkan bibit indukan yang super. Bisa pesan lewat saya. Kawan-kawan bisa cek link di deskripsi video. Disitu ada link whatsapp saya. Dan link toko shopee saya. Silahkan kawan-kawan tinggal pesan saja. Ini belum terlalu bersih ya. Ini masih 95% lah. 5% nya lagi masih ada butiran bekas jagung. Nanti akan saya bersihkan lagi. Ini butiran jagungnya sangat-sangat sedikit. Ini bersihnya kira-kira 6 kilo 4 on lah. Sudah sangat mantap ya. Dari 1,5 gelas. Mas kawan-kawan bisa hitung sendiri. Berarti per gelasnya itu bisa. Berapa ya. Kalau 6 kilo itu dibagi 2, 3 kilo. Berarti 1. 1 gelasnya itu 4 kiloan kawan-kawan. Luar biasa. Mantap banget ini. Jadi pemijahan ini. Sengaja. Saya pijakan di tempat khusus. Khusus untuk membuat tutorial. Namun saya pun tidak menyangka kalau hasil panennya sebanyak ini. Ini luar biasa kawan-kawan. Dari 1,5 gelas kepik bisa dapat segini. Bisa dapat 6 kilo 4 on bersihnya lah. Dipotong serpihan butiran jagung yang keras. Yang gak termakan oleh ulat. Mantap, mantap. Biasanya sih gak sebanyak ini ya. Biasanya dari 1 gelas ketiga kira-kira 2 kilo itu sudah sangat bagus. Dan sementara kali ini, ini saya juga agak kaget sih. Bisa sampai dapat 6 kilo lebih dari 1,5 gelas kepik. Berarti 1 gelasnya itu 4 kilo dapat 4 kilo. Ini sisa jagung. Dari yang tadi kita bersihkan. Coba kita timbang. Sudah saya nolakan ya. Nah ini cuma 190 gram atau 2 on. Tadi yang kita dapatkan ulat totalnya 6,6 lebih ya. Dari 1,5 gelas kepik. Nah ini dipotong 2 on. Jadi tetap ulat yang kita dapatkan itu mendapat 6 kilo lebih. Dari 1,5 gelas kepik. Oke kawan-kawan. Maaf ini nambah susuran ya. Biar lebih meyakinkan. Biar lebih yakin. Oke terima kasih. Oke kawan-kawan. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Ini video terbaru saya. Untuk update kan. Untuk disimpan di playlist video saya. Disitu diurutkan videonya dari mulai cara pembuatan kepik. Cara menyiapkan media. Unboxing kepik yang dikirim dari saya. Dan perawatan kepik sehari-hari kawan-kawan bisa lihat di playlist video cara ternak ulat hongkong. Jadi videonya berurutan ya. Kawan-kawan tidak akan bingung lagi. Karena videonya berurutan cara-caranya. Tahapan-tahapannya sudah jelas disitu. Tapi barangkali ada yang bingung. Untuk para pembeli kepik. Silahkan bisa chat di WA juga. Terima kasih sudah berkunjung di video dari RST. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabila Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!